selamat menikmati oke, gas woy, pasukan cabul woy, di vada coli awalnya sih gue lagi enak-enak gitu ya bun sambil tarik ke atas terus tarik ke bawah sambil otak traveling gitu, mikirin yang putih-putih udah kelar tuh gue langsung bikin kopi dan nangkering depan rumah, sambil godain uti-uti gitu jung, sekalian cari inspirasi, akhirnya gue nemu topik bahas android 11 ya semenjak rame nya tuh keluarnya miui 12, gak lama dari itu emas-emas yang pada gawe di google itu ngeluarin android 11 lo tau kan kelebihan android 11 apaan yang pertama nih, screen recorder yang mirip ios zoom terus yang keduanya nih, tampilan tema hp kreditan lo, itu bisa pake dark mode, terus yang ketiganya foto mode bokeh itu sudah bisa dipake jadi yang mukanya udah mirip kayak monyet itu bisa di blur jadi biar agak cakepan dikit terus yang keempatnya, android 11 sudah bisa pake jaringan 5g bodoh amat kagak punya kuota yang penting jaringannya 5g terus fitur yang lainnya nih, sistem keamanan yang semakin ketat jom nah fitur yang selanjutnya lagi nih kalo misalkan lu rekam video, itu bisa disilent jadi kalo misalkan lu berak itu sambil rekam video itu kagak kedengeran jom dan masih banyak fitur-fitur yang lainnya jom nah kagak lama dari itu custom rom android 11 keluar dan semakin banyak jom otomatis nih, fitur di stok rom android 11 itu pasti dibawa berikut dengan sistem keamanannya nah para pasukan cabul itu penggila android pada ngiler dan berlomba pengen update jom, kagak peduli hp yang dia pegang itu hp apaan iya meskipun yang dia pegang itu hp samsung j2 prime ataupun hp yang modal ram nya 3giga yang penting android 11 gitu wedeh, android 11 breh keren kan, giliran main game matanya itu kaya kelili pantai toke soalnya ngelag parah gitu jom terus inisiatif tuh otw cari mode magisk gampang kan, eh giliran cari mode magisk itu kagak ada yang tembus mental semuanya, kaya perasaan si doi gitu jom nah mereka itu kagak fokus terus kalo misalkan di android 11 itu sistem keamanannya ditebelin, digandain, dipersulit terus kagak lama cari tuh cara buat ngebuka keamanan di android 11 jom, keamanan android 11 itu tebel banget gak kaya gembok kandang ayam tinggal dicongkel ya meskipun ada gitu beberapa modul yang support untuk android 11 ya palingan modul jaringan sama modul fake ya sisanya mental semua jom ya contohnya bang ojan jom meski sudah ada MIUI 12 terus sudah ada android 11 tuh dan sekarang tuh mau rilis android 12 bang ojan mah ngendok di android 9 karena ada alasannya bre sekarang perhatikan aja nih beberapa pengguna yang pakai android 11 nih dan mereka memasang modul magisk pasti rata rata ngalamin bug ataupun error jom contohnya nih ya, navigasi bar hilang eh gak hilang eh error maksudnya terus kamera kagak bisa dibuka terus wifi error kagak bisa dinyalain tuh terus kartu sim itu kagak terdetek terus layarnya blank yang paling parahnya nih modul di bot animasi eh maksudnya kagak mau nyala nah karena apa jom? karena file original sudah terbackup oleh script modul nah sedangkan script modifnya ada di modul magisk itu kagak masuk itu alasannya bug dan error makanya kan rata rata nih pengguna android 10 dan android 11 pasti aja ada yang ngalamin bug saat pasang modul ya bang ojan mah kagak maksa gitu jom lu mau pakai android berapa gitu gua cuma kasian aja jom ya hp atu atunya pakai android terbaru terus main game lagi ditambah lagi nih hp kreditan terus belum lunas lagi jom nah beda lagi sama hp yang memang bawaan rom nya adalah android 11 biasanya nih hp yang pakai stock rom ataupun rom bawaannya itu android 11 itu bukan hp buat di oprak jom chipset snapdragon 800 ke atas maksud main ml sama main pubg bisa nge lag sih ya mungkin itu mah aplikasi yang lu pasang aja terlalu boros jom semua aplikasi sosmed lu pasang terus semua game lu mainin ya itu hp udah kayak sarang jablai apa aja ada jom oh iya jom ini saran dari gua aja ya mau diikutin boleh ya kagak juga sih kagak apa apa kalau misalkan lu demen oprak nih apalagi demen tuh otak atik modul bukan otak atik perawan ya mendingan pakai android versi rendah jom intinya sih di bawah android 10 modul apa aja pasti dijamin nancep ke sistem mau pasang tweak init dek terus mau pasang tweak bin mau pasang tweak willprop bebas pokoknya beda lagi kalau misalkan lu pakai android terbaru menurut bang ojan magis kagak ada artinya percuma aja lu pasang magis di android terbaru soalnya kagak bisa ngapa ngapain jom ya mendingan dicopot aja dan pakai hp sewajarnya nah ada yang bilang kalau misalkan android versi terbaru itu lebih sub mode buat main game jom ya terserah yang punya pendapat kayak gitu biasanya yang berpikiran kayak gitu yang baru lebih seger kagak paham sistem cache di android 11 kayak gimana terus kagak paham sistem rw di android 11 itu kayak gimana terus kagak tau ukuran cache di android 11 itu kayak gimana dan kagak tau juga render di android 11 itu kayak gimana yang penting sama android 11 jadi meskipun lu pakai custom rom tetap aja jom sistem keamanan di stock rom itu bakalan ngikut soalnya kan custom rom itu clone dari stock rom makanya sebagian rom jaman sekarang itu kagak bisa edit file secara manual mau edit build prop pasti mental terus mau nambahin file gpu eh file nya hilang mungkin ada yang nyolong kali ya terus mau ubah file di folder sis eh balik ke awal karena sistem keamanan di rom yang lu pakai itu dari stock rom jom ya bang ojan mak ada maya ya kan di android 9 terus pakai tweak dikit aja terus pasang gl tools dan main game widih adem parah jom main ultra enjoy aja custom kernel banyak tinggal berangkat aja jom tapi ya tetep ae lost track oke jadi kesimpulannya anjay kalau misalkan lu pakai android 11 mendingan lupain pasang mode magisk gameng jom soalnya percuma aja bakalan ngebug dan error lu gunain aja buat pasang tema ataupun pasang font jadi biar dadar gulung lu itu lebih cakep gitu kalau misalkan lu pakai android 10 itu lebih teliti lagi mencari mode magisk soalnya android 10 itu masih ada keterbatasan eh maksudnya terbatas kecuali kalau misalkan lu siap dadar gulung lu itu error gak apa-apa sih kalau misalkan lu pakai android 9 bebas aja mau pakai mode magisk apa aja bebas kalau misalkan lu pakai android 8 malah lebih bebas lagi jom mau pakai tweak juga bisa jadi semakin tinggi versi android semakin lupa sama yang namanya mode magisk gaming jadi tentuin pilihan lu sendiri jom ah bang ojan mengacok sesat topiknya ya lu coba aja jom gua mah kan gak akan ngasih bukti jadi biar lu aja gitu yang buktiin nah lihat di komen yang pada pakai android 11 tuh pada nanya mode magisk gaming yang cocok buat android 11 apaan bang eh di video baru masih komen juga tuh bang mode magisk gaming yang cocok buat android 11 apaan di video terbaru lagi masih tetap dengan pertanyaan sama jom padahal nih ya mode yang bang ojan share itu banyak banget udah kayak anak ayam jadi tinggal dicomot terus dites eh cuk kayaknya sampai disini dulu ya bahas android 11 nya ini gua lagi mau coba model baru jom sekalian nih mau edit navigasi bar jadi biar dadar gulung bang ojan itu sedikit cakep gitu kalo misalkan pengen request video kirim aja dm di instagram jangan lupa di follow kalo misalkan kagak di follow di blog kalo misalkan nyalamin problem kayak break atau yang sejenisnya kayak model model kayak gitu lah bisa kontak gua langsung di gmail oke gua kebelet nih jom nih yang di nyalin tuh ya 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 selamat menikmati